Sebelum dilantik, saya ingin bertanya... Dewan Pengurus Pusat Perkumpulan Serikandi Kreatif Indonesia Persikindo resmi melantik Dewan Pengurus Daerah DPD dan Dewan Pengurus Cabang Persikindo Bangka Blitung periode 2022-2027. Kehadiran Dewan Pengurus Daerah DPD Persikindo Bangka Blitung diharapkan mampu meningkatkan usaha mikro kecil menengah UMKM di Provinsi Bangka Blitung. Ketua DPD Persikindo Bangka Blitung, Isnawati Hadi mengatakan setelah dilantik, Persikindo akan membuat pelatihan ekoprint untuk ibu rumah tangga. Nah ini ke depannya, kami memang organisasi ini berlari, berarti 3 bulan. Jadi, yang berarti 3 bulan, kami sudah memasakan dan sudah memasakan pelatihan. Jadi, kemarin kita memang mengharapkan tumbuhnya agar ada munculan ya, bukan, bukan, jadi tidak orangnya itu saja. Dan dengan ekoprint itu adalah teknik pembuatan batik ekoprint yang menggunakan bahan alami dan bahan-bahan yang prosesnya sangat mudah sekarang. Nah, suatu, saya rasa itu suatu ruang kepada ibu rumah tangga yang tidak punya penghasilan ya. yang tidak punya penghasilan atau mereka baru mau menjadi UMKM. Nah, itu proses pembuatannya mudah, bisa dilakukan dengan anak, sambil melakukan pelajar, bisa menunggu anaknya. Ya, saya ada pelantikan pengurus DPD dan DPJ Persikindo di Bangka Berhitung. Saya senang bisa hadir, saya baru di bangka ini. Tetapi saya berharap saya bisa memberikan masukan-masukan pada mereka, apapun yang mereka perlu. Tidak tahu, nanti September ada G20 di Berhitung, kita akan bersama-sama untuk bisa membuat acara itu menjadi berhasil dan sukses. DPD Persikindo diharapkan mampu berperan dalam memperkenalkan UMKM lokal dalam event G20 di Berhitung September mendatang. Irwan Setiawan melaporkan dari Pangkal Pinang. Terima kasih. Terima kasih. Persikida Provinsi Dan selanjutnya